adalah di satu setengah jam pertama IHSG ini nampaknya sangat reaktif begitu ya, ada beberapa sentimen yang menyelimuti namun pada saat ini terkoreksi lebih dari 1,3% yang tadinya dibuka di level 7200 pada saat ini kembali ambles ke level 7100 kira-kira bagaimana analisis Anda terhadap situasi ini? Silahkan Mbak Tasya Oke, memang pergerakan IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam ya dan saya melihat ini merespon dari keputusan The Fed semalam yang menahan suku bunga lagi dan pidato dari Jerome Powell semalam juga membicarakan tentang untuk penurun suku bunga ini masih belum pasti ya karena akan memantau lagi beberapa data yang ternyata masih belum sesuai ekspektasi seperti inflasi yang masih belum ke 2% kemudian juga pasar tenaga kerjanya masih ketat jadi saya kira ini memberikan implikasi kepada ekspektasi bahwa penurunan suku bunga di tahun ini bisa saja tidak terjadi begitu jadi market terutama di risk asset ya IHSG ini kita merespon dan beberapa yang sudah ikut terkoreksi juga perbankan besar ya apalagi ada yang turun lebih dari 8% jadi ya ini mengerek cukup dalam lah ke IHSG kita ya nanti kita juga akan elaborasi begitu ya terkait dengan perbankan big caps yang memang pada saat ini juga sangat menarik untuk dicermati tapi mungkin pertanyaan yang sama untuk Pak Yaki terlebih dahulu Pak Yaki pada saat ini IHSG ambles anjlok lebih dari 1,3% gitu dan pada saat ini di level 7.140 hingga 7.160 kira-kira bagaimana analisis Anda? Apakah memang benar seperti yang sudah Mbak Tasya sebutkan tadi memang utamanya sentimen yang menyelimuti adalah keputusan The Fed tadi malam? silahkan Pak Yaki kalau lihat dari program IHSG sebenarnya ini masih relatif fajar ya koreksi kemarin kan dua hari pertama sebelum libur hari buruh kan memang juga kita sudah naik lebih dari hampir 3%an ya jadi koreksi hari ini sebenarnya masih relatif fajar ya dan kalau secara teknikali kami melihat support IHSG masih di area 7151 yang masih terjaga kegaraan bawahnya masih ada di area 7105 sampai 7120 jadi koreksi hari ini memang ada unsur dari kebijakan yang menahan segubungannya di level sekarang dan memang belum ada projek untuk kebijakan untuk memakai segubungan karena melihat data invasional cukup tinggi dan data ekonomi masih cukup kuat cuma itu hanya satu karena kalau kita lihat tadi pagi juga ketika IHSG dibuka itu rupiah sudah cenderung melemah di area 16225 jadi memang pelemahan rupiah juga masih berlanjut dan masih cenderung menjadi tekanan baru ya selain karena kebijakan yang tadi sudah dibahas oleh dari pihak CNBC ya jadi memang relatif masih koreksi wajar sih kalau menurut saya pribadi secara teknikal ya masih di level 7144 sampai 7105 itu masih support area untuk bottom fishing untuk hari ini jadi koreksi hari ini harusnya cenderung untuk profit taking karena memang kita tahu BRI juga kemarin dua hari terakhir rebound cukup bagus dan hari ini koreksi lagi jadi masih minor karena dari sisi fundamental mungkin tekanannya lebih keperbankan kenapa karena memang dengan suku bunga yang tinggi dari UBI yang kemarin menaikkan 25 basis point ini menekan bank-bank terutama bank UMN untuk menekan cost of funds karena dengan cost of funds yang tinggi dan LDR yang tinggi otomatis ruang eksplansi dan ruang likuiditas mereka lebih terbatas ya untuk terus eksplansi jadi ini yang harus diperhatikan oleh manajemen dari sisi perbankan sendiri jadi eksplansinya seperti apa di 2024 ini sih? baik untuk mempertegas Pak Yaki berarti memang kinerja negatif IHSG pada pagi hari ini juga akan berlanjut ke perdagangan sesi kedua kalau menurut analisis Anda sebentar harusnya kalau pun berlanjut masih relatif aman ya Mbak selama bertahan di atas support 7105 sampai 7120-an dan kalaupun hari ini bisa tiba-tiba IHSG bertahan di atas 7151 sampai 7155 teknikal rebound IHSG masih cukup bagus sih untuk balik ke area 7200 sampai 7225-an oke baik terima kasih Pak Yaki saya akan bertanya ke Mbak Tasya Mbak Tasya tadi kan Anda sudah menyebutkan sudah menyinggung begitu berkaitan dengan sektor perbankan terutama yang big caps kalau beberapa waktu terakhir memang big caps ini sempat melemah kemudian kembali terapresiasi dan pada saat ini pada hari ini begitu kembali terkoreksi bahkan menjadi lagart paling berat untuk IHSG yang mencatatkan koreksi 2% kalau dari sektor perbankan secara umum dan kalau kita lihat big caps pun memang cukup menarik untuk licermati pada saat ini misalnya salah satu perbankan bahkan ada yang koreksi lebih dari 7% begitu bagaimana Anda melihat kondisi atau dari sektor perbankan ini apakah memang ini akan menjadi lagart IHSG sepanjang hari dan juga beberapa waktu ke depan melihat sentimen yang ada silahkan Mbak Tasya kalau saya lihat mungkin sepanjang hari ini masih bisa menjadi pemberat ya karena memang koreksinya cukup dalam-dalam sehari dan kalau kita sebenarnya melihat secara sentimen ya ada kemungkinan besar dari koreksi perbankan hari ini adalah merepon dari kinerja keuangan mereka yang pertumbuhan labanya ini relatif lambat ya dibandingkan sebelumnya tapi sebenarnya ya kalau kita melihat dalam laporan keuangan mereka mereka itu memberikan pencadangan yang cukup besar gitu jadi dari pendapatan mereka mereka sebagian alokasikan untuk pencadangan sehingga ini menekan laba mereka jadi tumbuhnya tidak se-atraktif biasanya begitu ya tapi ini memang harus dilakukan supaya apa? supaya mereka bisa menjaga kualitas aset mereka karena di kondisi era suku bunga tinggi saat ini tentu resiko kemampuan bayar dari debitur ini kan bisa menurun ya jadi bank pun harus punya pencadangan yang kuat jadi saya kira tindakan mereka atau cara tata kelola perusahaan ini sudah bagus tapi memang market bisa saja merespon yang berbeda dan kalau kita melihat tren itu juga masih dalam tren turun jangka pendek ya dan belum ada terlihat akumulasi yang cukup besar gitu kalau kita melihat sepanjang April saja asing itu baru terlihat akumulasi di bank itu hanya satu hari terakhir di April gitu kemudian kita ada libur hari buruh kemarin dan hari ini kemungkinan ya masih bisa ada net sale lagi jadi saya kira ini akumulasinya belum terlalu stabil ya jadi masih akan ada aliran keluar dulu lah jangka pendek terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih